assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat pengukur kapasitas baterai dan kapasitas handphone tapi dengan menggunakan USB docker seperti ini atau ini dia akan saya buat seperti ini kemudian yang terbaru saja ini terlihat dahulu spesifikasinya terlihat ini inputnya bisa sampai 30 volt dan arusnya bisa sampai 5 ampere jadi memang ini bagus kalau kalian mau mencoba beli yang ini saja banyak manfaatnya nanti akan saya usahakan sebagai pengukur kapasitas baterai ini kelemahannya sudah saya coba Oh ya komponen tambahannya kalian membutuhkan female USB ini bisa ada di bekas charger smartphone untuk ke inputnya kemudian untuk outputnya saya menggunakan bekas charger juga sudah saya potong nanti seperti ini rencananya paham ya bro jadi ini input jadi bila nanti kita cek smartphone kita bisa masukkan langsung smartphone nanti akan saya coba yang pasti smartphone-nya harus sudah mendukung OTG Oke saya akan beri beban dahulu untuk bagi para pemula jadi kita tambah bebannya saja untuk beban ini ini saya tulis saja tes 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 kapasitas baterai oke seperti biasa nanti karena rangkaiannya seperti ini ini yang akan kita tes baterainya kemudian alatnya ini kita gambar seperti ini saja USB Doktor USB Doktor masuk ke inputnya kemudian outputnya kita beban kita beri beban resistor oke karena saya ingin mencoba smartphone saya buat saja arus maksimum nah sekitar yang aman saja maksimum di 700 mili ampere saja jangan terlalu besar kemudian Hai kemudian perhitungannya Hai nah seperti biasa V sama dengan I kali R Hai yang kita cari R nya jadi tegangan yang karena untuk smartphone nanti 5 volt dibagi sorry ini dibagi I 700 mili ampere saya hitung dahulu ini dapatnya berapa saya hitung dahulu ini dapatnya berapa oke ini didapat sekitar 7,14 Ohm kemudian kalian hitung Watt nya jadi daya R V kali I sama dengan I kuadrat kali R benar yang kita hitung dayanya I nya 700 mili ampere kuadrat dikali 7,14 ini didapat terlihat Hai terlihat bro didapat Hai didapat 3,5 Watt Hai jadi untuk bebannya dibutuhkan resistor minimum jangan lebih besar lagi jadi minimum 7,14 Ohm 3,5 Watt jadi untuk rangkaian ini saya membutuhkan R 7,14 Ohm 3,5 Watt jadi bila kalian membuat rangkaian seperti ini Watt nya usahakan yang lebih besar jangan lebih kecil jadi bisa kalian beli resistor 5 Watt dan resistansi nya ini agar tidak melebihi 700 mili ampere jangan kalian pilih yang lebih kecil tapi yang lebih besar agar aman oke akan saya contohkan khususnya bagi pemula karena ini saya ingin menggunakan resistor 1,4 Watt saja yang ada saja karena ini 3,5 Watt jadi resistor yang saya paralel karena 3,5 Watt dibagi seperempat dibagi seperempat dibagi seperempat sama dengan dikali empat kira-kira 3,5 dikali empat 12,14 piece cukup banyak tapi tidak apa-apa karena yang umum di pasaran seperempat Watt atau setengah jadi bila kalian menggunakan resistor 5 Watt kalian tinggal kali 2 saja jumlahnya jadi 7 oke saya akan menggunakan seperempat Watt karena saya hanya punya resistor seperempat Watt minimum 14 di paralel cara menghitungnya karena kita membutuhkan 7,14 jadi kita butuh resistor nilainya tinggal dikali saja 7,14 dikali 14 ini minimum saya hitung dahulu didapat 99 ini tepat sekali ini 9 Ohm jadi yang akan saya gunakan 100 Ohm 14 buah paham ya Bro untuk mendapatkan resistansi 7,14 minimum 3,5 Watt saya akan memparalel resistor 100 Ohm seperempat Watt sebanyak 14 buah oke sepertinya ada ini resistor 100 Ohm saya cari dahulu oke ini resistor 100 Ohm 14 buah saya paralel dahulu oke sudah saya paralel seperti ini terlihat tuh 14 buah 14 buah resistor 100 Ohm kita coba dahulu hasilnya di Ohm ya benar 7 Ohm 7,14 harus lebih besar sekitar 7,2 Ohm oke saya pasang kembali oke sudah jadi seperti ini saya coba saja oke sekarang saya coba powerbank dahulu jadi bila kita ingin mengecek kapasitas powerbank ini saya reset dahulu datanya sudah saya reset kita lihat Bro lihat saya coba ya benar harus terbaca 700 718 kita lihat nanti kapasitasnya MAH nya sudah mulai terbaca MAH nya kita lihat Bro 4MAH mantap Bro ini bila kalian pegang pasti panas tapi tidak masalah karena ini dayanya cukup besar 3,5 Watt oke mantap akan saya coba di smartphone oke contohnya seperti ini saya ada resistor 5 Watt 7,5 Ohm jadi saya gunakan ini ini pasti arusnya di bawah 700 mili tapi tidak masalah karena ini akan saya gunakan untuk mencoba handphone jadi jangan terlalu besar oke kita coba kalian lihat benar 640 oke agar kalian tahu suhu di resistornya bahwa ini panas kita ukur dahulu oke kalian lihat suhunya hampir 100 derajat celcius di bebannya memang panas paham ya Bro oke sebelumnya saya coba dahulu di handphone posisinya handphone dalam keadaan mati seperti ini saya coba kalian lihat bisa saya reset dahulu oke sudah saya reset oke oke akan saya coba saja handphone saya ini saya diamkan dahulu terlihat Bro oke sebetulnya pengukuran cara ini memang tidak tepat pertama karena ini ada daya standby yang kita tidak tahu tapi kalian bisa kira-kira apakah baterainya masih bagus oke sepertinya bila kita mengukur kapasitas baterai handphone malah bagus tegangan tetap dan ini kapasitasnya tertulis ini sudah 16 menit akan saya coba saja tidak sekos sampai habis jadi untuk mengetahui kapasitas baterai tentunya kapasitas yang tertulis ditambah kapasitas standby yang tergantung smartphone nya oke saya coba matikan saja kita anggap jadi kalian coba handphone sampai mati saya coba matikan saja oke bila handphonenya mati ini otomatis juga mati kita lihat dahulu jadi ini hanya contoh saja Bro nanti datanya bisa kalian lihat di masih hidup saya biarkan dahulu mati benar kemudian untuk mengecek hasil datanya kalian langsung saja ke misalkan ke powerbank sekali lagi ini hanya contoh jadi setelah kalian tes sampai mati kalian baca datanya dia tidak hilang jadi didapat oh sorry kalian lepas dahulu bebannya ini panas jadi datanya tersimpan sebesar contoh disini 176 mAh ini hanya contoh saja Bro jadi data yang tersimpan ini tidak hilang jadi untuk smartphone malah bisa oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih